Wanita itu berdiri diam, menatap Suyun yang memegang dua pedang, matanya menyala lagi, dia menyimpan pedangnya dan bertepuk tangan. Kuat, kuat. Saya tidak pernah berpikir bahwa tangan kiri dan kanan Anda akan sangat mahir menggunakan pedang, dan kekuatan serta kecepatan Anda juga luar biasa. Anda bahkan tidak memerlukan kekuatan yang dalam untuk memiliki keterampilan pedang seperti itu, saya khawatir bahkan jika Anda menggunakan kekuatan yang dalam, saya tidak akan menjadi tandingan Anda. Wanita itu jelas tidak pelit dengan pujiannya. Suyun tertawa dan menyimpan pedangnya. Faktanya, ketika dia bertukar pukulan dengan wanita tadi, Suyun telah meminjam beberapa gerakannya, tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari teknik pedang dunia pedang. Suyun telah melihat lebih dari seribu pendekar pedang bertarung, dan bahkan bertukar pukulan dengan lebih dari seratus pendekar pedang kelas satu. Pemahamannya tentang teknik pedang telah mencapai ranah yang unik, dan dia tidak perlu lagi meniru teknik siapapun dengan sengaja. Dia benar-benar dapat mengekstraksi keuntungan dari semua jenis teknik pedang, dan menurut situasinya, dia dapat membuat teknik pedangnya sendiri untuk menghancurkan musuh. Ini mengharuskan dia untuk bisa mengendalikan pedang, kekuatan, dan ki sesuka hatinya. Meskipun tidak ada pihak yang menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertempuran ini, mereka berdua merasa sangat puas. Wanita itu sepertinya kecanduan dan tidak ingin pergi, jadi dia mulai mendiskusikan ilmu pedang dengan Suyun di kolam teratai. Jelas bahwa dia juga merasakan bahwa teknik pedang Suyun tidak kalah dengan miliknya. Suyun tidak menolak, kebetulan dia telah meneliti teknik pedang kekaisaran dengan kekuatannya baru-baru ini, dan dapat menggunakan teknik pedang kekaisaran wanita itu sebagai referensi, yang akan sangat membantunya. Suyun menggunakan pedang sebagai sebuah kata, dan wanita itu berbicara, keduanya tampak agak harmonis. Nama wanita itu adalah Liu Xinlian, dan dia berasal dari wilayah naga surgawi dunia bela diri tertinggi. Adapun identitas detailnya, itu tidak terungkap, tetapi Suyun tidak tahu, tetapi pedang racun itu tahu bahwa teknik pedang Liu Xinlian sangat terkenal, tetapi karena dia tidak menonjolkan diri, tidak banyak orang yang mengenalnya. Jika dia tidak menang, dia akan mati. Oleh karena itu, untuk mengalahkan pedang racun, Liu Xinlian secara pribadi datang ke dataran suci bela diri tertinggi untuk mencari bantuan dari Sage Feng Chi. Namun, ketika Guru Subhuti tiba, pertapa Feng Chi dan Guru mengobrol sepanjang malam, dan tidak dapat diganggu. Liu Xinlian hanya bisa menunggu di lembah, dan setelah pelajaran besok selesai, dia akan pergi dan berkonsultasi dengan Sage Feng Chi. Liu Xinlian juga seorang murid dari alam Sage, tapi dia sudah lulus, jadi dia tidak perlu tinggal di mulut kolam Phoenix. Setelah mengetahui hal ini, Su Yun tahu bahwa kekuatan Liu Xinlian jelas tidak sesederhana yang dilihatnya. Untuk dapat dikenali oleh orang bijak yang hebat ini, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Tanpa disadari, Fajar berangsur-angsur tiba. Liu Xinlian melirik matahari yang secara bertahap mendaki keluar dari gunung dan tersenyum, selamat tinggal. Tubuh Suaner bergerak, dan dia menghilang. Kedua kata ini renyah dan efisien. Orang ini datang diam-diam dan pergi dengan cepat. Su Yun menghela nafas ringan, dan perlahan-lahan menggerakkan bibirnya ke tempat Liu Xinlian menghilang, selamat tinggal. Di pagi hari, spirit cultifator dari seluruh dunia telah berkumpul di depan pohon wutong. Terlepas dari apakah itu ahli junior atau tertinggi, mereka semua berkumpul untuk mendiskusikan wawasan mereka dari malam sebelumnya. Adegan itu sedikit bising. Lagi pula, ini terakhir kali, dan tidak ada yang berani lalai. Setelah menunggu sekitar satu jam, Guru Subhuti dan Feng Chi masuk. Semua orang berdiri dan membungkuk pada keduanya. Sage menganggupkan kepalanya, mengisyaratkan agar semua orang duduk. Kemudian, dia berjalan menyusuri pohon wutong sendirian. Tuannya duduk tidak jauh dari situ, duduk bersila dengan mata terpejam, menunggu dengan tenang. Su Yun melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan Liu Xinlian, jadi dia menemukan sudut dan menutup matanya untuk mendengarkan. Hari berlalu dengan sangat cepat. Tanpa sadar, matahari sudah terbenam. Sage berbicara dengan sangat serius, dan banyak poin utama hanyalah poin, meninggalkan celah untuk dipahami sendiri oleh semua orang. Setelah hari terakhir kelas berakhir, orang-orang mulai dengan enggan pergi. Su Yun awalnya berpikir bahwa Master Subhuti juga akan membawa murid-muridnya dan pergi, tetapi tanpa diduga, dia dipanggil ke sisi kolam teratai oleh Sage Feng Chi. Su Yun melihat ke arah kolam teratai, hanya untuk melihat sosok Liu Xinlian yang telah pergi tadi. Sepertinya Master Subhuti telah diseret oleh Sage Feng Chi untuk membahas masalah Liu Xinlian. Su Yun menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa membantu Liu Xinlian. Dia menemukan tempat dan fokus untuk memahaminya. Apakah itu hal-hal yang diajarkan oleh Feng Chi atau hal-hal yang diajarkan oleh Liu Xinlian, mereka semua meminta Su Yun untuk memikirkan dan merenungkannya. Pedang harus dipraktekan, dan dao harus dipahami. Jika dia bisa mempelajarinya hanya dengan mendengarkannya sekali, maka Su Yun sudah lama tak terkalahkan di dunia. Namun, tidak lama setelah orang ini memasuki meditasi, Su Yun merasakan reaksi dari Meridian Qi yang telah lama tersegel di tubuhnya. Mereka tiba-tiba menjadi panas, seolah-olah sedang dipanggang oleh kompor. Itu sangat tidak nyaman. Su Yun terkejut, dia tidak mendesakinya, bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi tanpa alasan. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati melihat ke dalam. Secara bertahap, panas di Kimeridian dan Spirit Core meredah sedikit, dan rasa gatal muncul. Merasakan itu, Su Yun tiba-tiba membuka matanya. Mungkinkah ini, terobosan? Dia benar-benar terpana. Namun, tidak ada kecelakaan. Tidak ada tanda-tanda, dan tanpa alasan sama sekali, tiba-tiba datang. Ini membuat tidak mungkin bagi siapapun untuk bereaksi. Semua intiroh, Meridian Qi, tendon, dan pembulu darah bereaksi, dan gelombang kegelisahan mengaduk tubuhnya. Omong kosong, Su Yun tahu ada yang tidak beres. Dia menyadari bahwa aura jahat yang telah lama tidak aktif di tubuhnya tampaknya telah berubah karena terobosannya dalam kultivasi. Titik. Titik. Di samping kolam teratai. Pedang beracun. Guru Subhuti sedikit mengernyit, siapa ini? Untuk mendapatkan kekuatan, dia telah melakukan hampir semua hal, dan di usia yang begitu muda, dia sudah berada di puncak kekuatannya, dan sulit baginya untuk bertemu lawan. Seringkali, seorang ahli dengan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat darinya dapat dengan mudah mengalahkannya, tetapi dalam beberapa tahun, dia akan berani menantangnya lagi, dan seringkali, dia akan dikalahkan olehnya, dan jika dia tidak melakukannya. Kalah, dia akan berkultivasi selama beberapa tahun lagi, dan kemudian menantangnya lagi, sampai dia mengalahkan lawannya, dan banyak orang yang kalah darinya dibunuh dengan kejam olehnya, jadi orang ini disebut pedang racun. Liu Xinlian berkata dengan serius. Kedua paragon itu mengerutkan kening. Orang yang begitu kejam, kejam dan haus darah, hanya akan membawa kehancurannya sendiri. Pasti akan ada seseorang yang lebih kuat untuk merawatnya. Bagaimana mungkin dia masih hidup sampai sekarang? Feng Chi bertanya. Orang ini memiliki harta sihir penyelamat hidup, dia sangat kuat, dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, tidak ada ahli tertinggi yang bisa menahannya, dia telah membunuh banyak orang, tentu saja dia telah membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya, banyak ahli telah mencoba untuk mengepum dan memusnahkannya, tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Liu Xinlian menghela nafas, sekarang dia telah mengeluarkan tantangan kepadaku, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, aku takut Star Lotus akan terbunuh. Kali ini, aku datang ke sini untuk meminta sesuatu dari guru yang dapat menenangkan hatiku, jadi bahwa ketika saya menghadapi musuh, saya dapat memiliki sesuatu untuk melindungi diri saya sendiri, dan alasan kedua adalah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada guru. Guru yang mengajari saya pedang bintang teratai sudah tidak ada lagi, dan guru yang mengajari saya hati teratai bintang adalah satu-satunya perhatian saya. Kali ini, saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada guru. Feng Chi menggelengkan kepalanya, anak bodoh, kamu akan baik-baik saja. Meskipun agak menyedihkan untuk mengatakan kata-kata seperti itu sebelum duel, aku sudah mengukurnya. Kekuatan pedang racun ini jauh di atas milikku. Kultifasinya mungkin tidak sebaik milikku, tapi aku khawatir aku tidak akan bisa untuk melawan racun yang dia kuasai. Karena kamu merasa tidak bisa mengalahkannya, kenapa kamu tidak pergi saja? Sepuluh ribu dunia begitu besar, seharusnya tidak sulit untuk menghindari pertempuran. Kata guru Subhuti. Wajah Liu Xinlian mengungkapkan senyum pahit. Saat dia hendak menjelaskan, teriakan dingin tiba-tiba datang dari luar kolam Phoenix. Suara itu agung, seolah-olah datang dari luar langit. Itu sangat luas. Mungkin bukan itu masalahnya. Bagi sebagian orang, akan sia-sia bahkan jika lawan mereka bersembunyi di ujung bumi, karena dia akan mengejar mereka sampai ke ujung bumi. Suara itu sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh. Menilai dari nadanya, pemilik suara itu mungkin adalah orang yang menantang Liu Xinlian. Pedang racun. Namun, yang mengejutkan adalah suara wanita. Tidak bagus, pedang racun itu benar-benar mengejar kita sampai ke sini. Ekspresi Liu Xinlian berubah saat dia melihat sekeliling. Ketika para siswa di pintu masuk kolam Phoenix mendengar suara ini, mereka langsung panik. Beberapa siswa buru-buru berlari menuju kolam teratai. Meskipun Feng Chi dan guru Subhuti terkenal di luar, dan murid mereka tersebar di seluruh dunia, kekuatan mereka tidak tinggi, dan mereka tidak pandai berkelahi dengan orang lain. Namun, Feng Chi tidak mengungkapkan sedikitpun kepanikan. Dia melihat sekeliling dan berteriak, karena kamu di sini, tolong tunjukkan dirimu. Begitu suaranya jatuh, semua orang merasakan penglihatan mereka kabur. Sebelum mereka bisa bereaksi, sesosok muncul di sisi lain kolam teratai. Itu adalah seorang gadis muda yang mengenakan pakaian blademaster hijau dengan pinggiran hitam. Matanya putih, dan rambutnya hijau tua. Rambutnya yang panjang mencapai pinggangnya dan diikat menjadi ekor kuda dengan pita merah. Fitur wajahnya sangat bagus, tetapi kulitnya sangat pucat. Ada tanda merah darah di pipi kanannya, yang membuatnya terlihat sangat menakutkan. Di punggungnya ada tiga pedang, satu biru, satu hijau, dan satu ungu. Dia tampak halus dan imut, tetapi auranya sangat menyeramkan dan brutal, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Pedang racun. Liu Xinlian mengatupkan giginya, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan benar-benar mengejarku sampai ke sini. Dia tidak menyangka bahwa setelah berlari ke ultimate martial saint, pria ini benar-benar akan mengikutinya. Mata roh laba-laba akan membantuku menemukan siapapun yang pernah kulihat sebelumnya, dan kamu tidak terkecuali. Kamu telah diterangi oleh mata roh laba-laba, jadi dimanapun kamu bersembunyi, aku akan tahu. Gadis muda itu berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya tampaknya tidak mengandung banyak emosi, dan nadanya sangat mekanis. Bukankah kita setuju untuk berduel dalam tiga hari? Mengapa Anda di sini setelah hanya dua hari? Liu Xinlian bertanya. Tiga hari hanyalah waktu yang kamu usulkan, aku tidak menyetujuinya, jadi tidak ada kesepakatan di antara kita. Terlebih lagi, meskipun aku setuju, dua hari telah berlalu, dan kamu hanya memiliki satu hari lagi, jadi kamu pasti tidak bisa kembali ke wilayah Naga Langit. Oleh karena itu, Anda hanya dapat melanggar perjanjian, jadi mengapa saya harus peduli dengan perjanjian ini? Gadis muda itu menjawab. Kamu, Liu Xinlian sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Silakan bergerak. Gadis muda itu mengangkat tangannya, dan pedang ungu di punggungnya segera dicabut olehnya. Bilah pedang yang semerah mawar menunjuk lurus ke tanah. Semangat juang yang dingin bangkit dari tubuhnya. 792 Mendengar kata-kata wanita muda itu, Liu Xinlian terkejut. Apakah kita akan berduel sekarang? Jika kamu ingin menyerah, aku khawatir satu-satunya hasil adalah kematian. Gadis muda itu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya hidup di dunia ini bagi mereka yang takut berperang. Jika kamu melawanku dengan sekuat tenaga, mungkin aku tidak akan membunuhmu. Liu Xinlian ragu-ragu. Meskipun pihak lain mengatakan itu, ada banyak kemungkinan baginya untuk tidak membunuhnya. Selain itu, ada beberapa orang yang mati di tangannya. Liu Xinlian juga manusia, jadi dia secara alami takut mati. Terutama jika dia mati dalam pertempuran seperti itu, dia akan merasa itu tidak ada artinya. Mereka yang mengolah Dao seharusnya tidak bertujuan untuk berperang, karena tujuan semacam itu terlalu sempit dan terdistorsi. Mereka yang benar-benar mencari Dao tidak mencari Dao demi menjadi lebih kuat, tetapi menjadi lebih kuat demi mencari Dao Nona. Niat awal Anda sudah salah jika Anda ingin berubah sekarang, belum terlambat jika tidak, jika ini terus berlanjut, tidak hanya akan sulit bagi Anda untuk mencapai Dao, saya khawatir jalan ini. Tidak akan bertahan lama. Pada saat ini, Guru Subhuti berbicara. Pedang racun melirik Master Subhuti dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu adalah Master Subhuti, kan? Saya pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Rumor mengatakan bahwa Anda adalah seorang bijak yang tahu tentang masa lalu dan sekarang, dan merupakan seorang bijak terkenal di segudang dunia, tapi melihat Anda hari ini, Anda benar-benar mengecewakan. Oh, mengapa Nona berkata demikian? Tuan, apakah Anda tidak tahu bahwa kultifator Dao yang sebenarnya bukanlah Dao Sekuler, tetapi Dao Hati? Dao Hati. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang Dao, dan pengejaran setiap orang juga berbeda. Beberapa orang memuja orang bijak, berharap dunia akan damai, dan semua makhluk hidup akan diselamatkan. Beberapa orang menginginkan keabadian, dan semua makhluk hidup memilikinya pikiran sendiri, dan pengejaran saya adalah untuk melangkah ke subversi seni bela diri, untuk mengejar Dao seni bela diri tertinggi. Jika Anda berpikir bahwa jalan saya salah, maka orang yang benar-benar salah adalah Anda. Suara pedang racunnya ring, kuat, dan tanpa ampun. Master Subhuti terdiam sejenak, lalu menangkupkan tinjunya ke arah pedang racun, nona benar, saya telah menerima ajaran Anda. Huh. Pedang racun menoleh dan menatap Liu Xinlian dengan dingin, dan berkata dengan suara rendah, kalau begitu, mari kita mulai, jangan buang waktu lagi. Apakah kita harus bertarung? Apakah kamu masih takut berperang? Ini. Tidak masalah jika Anda mengejar Dao bela diri Anda, tapi tolong jangan menarik orang lain ke Dao bela diri Anda. Mereka memiliki jalan mereka sendiri untuk dilalui. Pada saat ini, Feng Chi berdiri di depan Liu Xinlian dan berkata kepada pedang racun dengan suara yang dalam. Pedang racun mengerutkan kening. Kamu mengejar Dao di dalam hatimu, ini mengagumkan, tetapi caramu melakukan sesuatu tidak dapat diterima. Muridku tidak ingin berduel denganmu, jadi aku menyarankan kamu untuk segera pergi, jika tidak, aku tidak akan sopan. Feng Chi berkata dengan suara yang dalam. Dengan teriakan, sejumlah besar orang muncul di sekitar kolam teratai. Pedang racun melihat sekeliling, lalu tatapannya tertuju pada Liu Xinlian dan berkata dengan acuh tak acuh, jadi maksudmu, kamu menolak untuk berduel denganku. Tidak, aku memilih untuk berduel denganmu. Liu Xinlian menarik nafas dalam-dalam, saya tahu bahwa Anda adalah orang yang tidak akan menyerah. Jika tidak ada kemenangan atau kekalahan di antara kita, Anda pasti tidak akan melepaskan saya. Kali ini, Guru telah melindungi saya, dan lain kali, dia mungkin tidak seberuntung itu, jadi hari ini, sebaiknya aku menyelesaikan skor denganmu. Xinlian, jangan gegabuh. Orang ini datang begitu tiba-tiba, dan kamu belum membuat persiapan apapun. Jika kamu bertarung dengannya, kamu pasti akan dirugikan. Untuk sementara hindari serangan itu dan pikirkan sebuah rencana. Feng Chi berkata dengan suara rendah. Metode pedang racun yang paling kuat bukanlah metodenya yang jahat dan kejam, tetapi penggunaan racun yang sebenarnya. Jika dia tidak dapat menahan racunnya, peluang kemenangan Liu Xinlian akan sangat rendah. Di dunia bela diri tertinggi, menggunakan racun bukanlah metode yang tercelah. Pedang racun itu sangat agresif hingga mencapai titik di mana ia tidak punya pilihan selain bertarung. Liu Xinlian menghela nafas, menata pedang racun, dan berkata, ini adalah mulut kolam Phoenix, tempat yang tenang untuk tuanku. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa, tetapi jangan bertarung di sini, mari kita pindah tempat. Baiklah, aku akan menunggumu di gunung yang sepi di luar lembah. Dengan teriakan, pedang racun itu melompat, berubah menjadi lampu hijau dan terbang keluar dari lembah. Melihat itu, Liu Xinlian segera mengikuti. Orang bijak macam apa Feng Chi itu. Melihat muridnya telah membuat keputusan seperti itu, dia tahu bahwa dia tidak ingin melibatkannya. Meskipun Star Lotus adalah pendekar pedang, dia tetap tidak lepas dari tanggung jawabnya. Kita harus segera pergi ke gunung yang sepi dan mendukungnya. Guru Subhuti berkata dengan sungguh-sungguh. Itu benar, ayo pergi sekarang. Setelah Feng Chi selesai berbicara, dia memegang tongkat bambunya dan terbang ke langit juga. Mulut kolam Phoenix berderit saat sejumlah besar sosok terbang keluar dari lembah. Saat ini, di sudut kolam Phoenix, sesosok duduk bersila di tanah. Pada saat ini, ki iblis dan ki darah di sekitar tubuh orang ini seperti cerobong asap, terus mengalir keluar dari tubuhnya. Su Yun menutup matanya rapat-rapat, wajahnya sangat pucat, butir-butir keringat seukuran kacang seperti tetesan air hujan, terus mengalir keluar dari tubuhnya. Ki jahat di tubuhnya menjadi semakin gelisah, dan kultifasinya telah dengan paksa menerobos, melangkah ke tahap ke-9 dari Master Roh Langit. Ketika inti roh dibuka sekali lagi, meridian ki didorong hingga batasnya oleh ki yang dalam yang dimuntahkan dari inti roh, seolah-olah itu bisa meledak kapan saja, dan di bawah godaan ki yang dalam, ki jahat yang menumpuk selama ini juga bergolak di tubuhnya, tak henti-hentinya. Tidak. Jika ini terus berlanjut, hanya akan ada kematian. Ki jahat yang kental akan benar-benar melahap jiwanya. Saya harus memikirkan cara, ya, guru dan sage pasti punya cara. Su Yun tiba-tiba membuka matanya, dan saat ini, matanya juga merah. Dia terhuyung-huyung, dan dengan langkah berat, dia dengan cepat berlari menuju mulut kolam Phoenix. Dengan setiap langkah yang diambilnya, akan ada jejak kaki yang dalam di tanah. Ki iblis yang gelisah dan ki darah masih berputar-putar di jejak kaki, seperti jejak kaki iblis. Namun, yang membuat Su Yun semakin bingung adalah ketika dia sampai di mulut kolam Phoenix, dia tidak bisa melihat satu orang pun. Dia terhuyung-huyung sampai ke lembah. Namun, seolah-olah orang-orang di mulut kolam Phoenix telah menguap ke udara tipis. Tidak ada satu sosok pun yang terlihat, bahkan guru subhuti dan murid-muridnya telah menghilang. Tak berdaya, Su Yun hanya bisa memegangi dadanya yang sakit dan berlari menuju kolam teratai. Celepuk. Saat dia jatuh ke dalam kolam teratai, air kolam yang sedingin es membungkusnya dengan erat. Kesejukan ini memasuki tubuhnya, menyebabkan ki jahat Su Yun yang gelisah menjadi sedikit tenang, tetapi itu hanya terbatas pada sedikit. Mengandalkan ini, dia masih tidak bisa menekan ki jahat di tubuh Su Yun. Dia jatuh ke dalam air dan duduk bersila, mengucapkan mantra hati tenang yang telah diajarkan oleh guru subhuti kepadanya. Ki jahat mulai ditekan, tetapi ki jahat yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin padat, langsung mewarnai kolam teratai bening menjadi hitam. Semua ikan di kolam memuti, dan sejumlah besar bunga teratai layu, hanya menyisakan bunga teratai besar yang mekar di dasar kolam. Seolah-olah dipengaruhi oleh aura jahat Su Yun, teratai melepaskan sejumlah besar cahaya salju, bermaksud untuk memurnikan aura jahat. Namun, meskipun cahayanya tampak kuat, itu sangat lemah terhadap aura jahat, dan setelah bertarung melawan aura jahat selama kurang dari setengah batang dupa, cahaya salju terendam, dan teratai diserang, dan dalam sekejap mata, itu layu. Namun, saat bunga teratai mati, gelombang niat roh mengikuti ki jahat dari akarnya dan memasuki tubuh Su Yun, seolah-olah telah melakukan serangan terakhirnya, berniat untuk mengendalikan ki jahat di tubuh Su Yun, tetapi di akhirnya, itu seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Seluruh kolam teratai seperti genangan tinta, Su Yun merasa semakin tidak nyaman tinggal di dalam, dan dengan deru, dia melompat keluar. Meskipun kolam teratai itu gelap, setidaknya itu telah menyelamatkan nyawanya. Ki jahat di tubuhnya tidak terus menyala semakin kuat, dan untuk sementara dikendalikan. Namun, ini bukan rencana jangka panjang. Jika dia tidak memikirkan cara untuk sepenuhnya menenangkan ki jahat ini, Su Yun pasti akan mati. Saat dia melantunkan mantra hati tenang, dia berjalan ke depan. Namun, tidak lama kemudian, dia terkejut menemukan bahwa ki jahat di tubuhnya tiba-tiba berkurang beberapa poin, dan pikirannya juga menjadi sedikit lebih jernih. Angin sejuk bertiup melewati wajahnya, dan kondisi pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan ahli. Sebaliknya, dia melihat pohon wutong yang besar. Mungkinkah pohon wutong ini memiliki efek menghalau ki jahat di tubuhku? Su Yun berpikir, tanpa ragu, dia segera bergerak menuju pohon wutong, dan ketika dia mencapai bagian bawah pohon, kegelisahan ki jahat menjadi semakin lemah, yang membuat Su Yun sangat bahagia. Dia duduk bersila dan melantunkan mantra lagi, menenangkan turbulensi di tubuhnya dan perlahan pulih. Pada saat yang sama, pohon wutong juga bereaksi. Cabang-cabang pohon terkulai pada saat yang sama, cabang-cabang bergoyang lembut, daun bergoyang, dan bintik-bintik cahaya hijau keluar dari daun hijau, seperti bunga yang disebarkan oleh seorang dewi, melayang ke arah Su Yun, mendarat di tubuhnya, dan merembes masuk. Kulit pucat Su Yun secara bertahap melepaskan lingkaran cahaya hijau, itu sangat ajaib, bisnis yang meriah berputar di sekitar tubuhnya, bunga dan tanaman tumbuh di bawah tubuhnya, kupu-kupu tertarik, dan hijau memenuhi sekelilingnya. Benih sepuluh ribu bunga di kedalaman tubuhnya juga tampaknya telah terpikat oleh kekuatan ajaib ini dan dihidupkan kembali sekali lagi. Organ internal, tendon, dan pembuluh darahnya semuanya diselimuti oleh kekuatan hidup, seolah-olah dia mengenakan lapisan baju besi yang kokoh. Tidak peduli seberapa gelisah ki jahat itu, sulit untuk menerobos. Setelah lama duduk diam di bawah pohon wutong, Su Yun membuka matanya lagi. Pada saat ini, matanya sangat jernih, dan jauh dilubuk hatinya, sesuatu sepertinya telah berakar dan bertunas. Niat roh yang tak terlukiskan dan ajaib lahir. Semua ki jahat ditekan. Tidak hanya ditekan, itu juga dibubarkan sedikit. Dia berdiri dan memandangi pohon wutong raksasa di depannya. Dia tahu bahwa wutong ini pasti telah membantunya. Bagaimana mungkin benda suci seperti itu tidak memiliki roh? Segera, Su Yun dengan hormat menggenggam tangannya ke arah pohon wutong. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari belakangnya. Su Yun berbalik, hanya untuk melihat seorang murid dari mulut kolam Phoenix berjalan mendekat. Saya adalah murid guru Subhuti. Su Yun segera menjelaskan. Murid guru. Tria itu memandang Su Yun dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan kemudian mengungkapkan pandangan pengertian, Oh, ini kamu, aku pernah melihatmu sebelumnya. Hari itu, kamu memang datang bersama guru. Salam, kakak senior. Bolehkah saya bertanya di mana guru dan sage sekarang? Mengapa tidak ada seorang pun di lembah? Tanya Su Yun. Semua orang telah pergi ke gunung yang sepi di samping. Dikatakan bahwa kakak senior kita Liu akan berduel dengan pedang racun. Guru saat ini mendukung kakak senior Liu. Tria itu menggelengkan kepala. Kakak Liu, pedang racun, duel. Su Yun terkejut, tetapi tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera bertanya, kakak Liu Liu adalah Liu Xinlian. Itu benar. Sayang sekali saya diatur untuk menjaga mulut kolam Phoenix. Kalau tidak, saya akan bisa melihat sikap heroik kakak senior Liu. Ucap pria itu menyesal. Namun, Su Yun sudah melompat ke langit dan bergegas menuju gunung yang sepi. 793 Terobosan yang tiba-tiba mengejutkan Su Yun, tetapi yang lebih mengejutkannya lagi adalah saat dia menerobos ke tingkat ke-9 dari Master Roh Langit. Dia telah mencapai keadaan di mana dia akan menerobos. Seolah-olah dia memiliki kesempatan, dia akan bisa melangkah ke tahap ke-10 dari Master Roh Langit dan maju ke Kaisar Roh. Perubahan seperti itu menyebabkan Su Yun sangat terkejut. Ini adalah manfaat dari Imperial Battle Robe, untuk dapat membawa efek yang begitu kuat dan menakutkan bagi seorang penggarap roh, Imperial Battle Robe benar-benar layak disebut sebagai objek ilahi. Arah Lonelli Mountain tidak jauh, dan setelah terbang kurang dari satu batang dupa, mereka tiba. Dari kejauhan, di atas gunung hijau subur dan pendek, dua sosok terjalin dengan gila-gilaan. Satu keranjang dan satu hijau, seperti dua pelangi panjang. Salah satunya adalah Liu Xinlian. Pada saat ini, dia memegang pedang merah dengan satu tangan, sementara tangan lainnya terus berubah, memegang seni pedang. Pedang dingin di sekelilingnya dengan cepat bola balik, terkadang melindunginya, terkadang menyerang musuh, itu seperti makhluk hidup. Namun, lawannya juga tidak sederhana. Orang itu menggunakan pedang ungu, yang sangat cepat dan ganas. Pedang ungu itu mengayun keluar, kecepatannya tidak cepat, dan kekuatannya tidak kuat, tetapi tubuh pedang itu memuntahkan sejumlah besar kabut ungu. Setelah diperiksa lebih dekat, kabut itu sebenarnya adalah pedangki. Pemahaman orang ini tentang pedangki telah mencapai puncak. Pedangki seharusnya tajam dan ganas, tapi dia sengaja mengubahnya menjadi keadaan berkabut dan seperti pasir. Namun, pedangki tidak kehilangan ketajamannya, dan selama itu menyentuhnya, itu akan terpotong-potong. Penampilan pedangki ini seperti penghalang alami yang melindungi pedang beracun itu. Yang lebih menyusahkan adalah bahwa pedangki ini sama sekali tidak memengaruhi pedang beracun itu, dan dia bisa melewatinya sesuka hatinya. Serangan Liu Xinlian sangat cepat dan ganas, auranya agresif, dan gaya bertarungnya sangat mengancam, tetapi lawannya masih tenang, tidak cepat maupun lambat. Ketika pedang Liu Xinlian menembus, dia langsung memasuki pedangki, dan ketika pedang Liu Xinlian menghantam pedangki, itu seperti pedang yang menusuk ke dalam penggiling daging, menyebabkan percikan api dalam jumlah besar terbang keluar. Kipedang pada tubuh pedang benar-benar tersebar, dan bahkan lengan yang memegang pedang pun terguncang. Dia hanya bisa menarik pedangnya. Kalau tidak, belum lagi apakah lengannya akan patah atau tidak, bahkan pedangnya akan hancur. Dengan pedangki yang menakutkan ini, serangan Liu Xinlian bisa dikatakan tidak berguna. Bahkan jika dia menggunakan teknik pedang kekaisaran untuk mengisi ke dalam pedangki, ki yang dalam yang lembut akan benar-benar habis oleh pedangki. Ini baru permulaan pertempuran, tetapi situasinya sudah tidak menguntungkan bagi Liu Xinlian. Su Yun kaget, tatapannya beralih ke pedang racun, tapi hanya dengan sekilas, wajahnya menjadi suram. Bai Yan Shan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa yang disebut pedang beracun itu sebenarnya dia. Melihat transformasi Bai Yan Shan, Su Yun terkejut dan menghela nafas, dia telah berubah terlalu banyak, hampir sampai orang tidak bisa mengenalinya. Sejak mereka berpisah di lembah bunuh diri, dia tidak tahu ke mana dia pergi atau pengalaman dan pertemuan kebetulan apa yang dia alami yang menyebabkan perubahan seperti itu. Pedang Bai Yan Shan telah meninggalkan kegesitan masa lalu, dan sekarang lebih condong ke arah yang aneh dan ganas. Dia telah mengalami teknik pedang Liu Xinlian sebelumnya, dan memiliki banyak variasi dalam pertahanan, tetapi menghadapi Bai Yan Shan, Liu Xinlian menjadi semakin tidak berdaya. Su Yun dapat melihat bahwa Bai Yan Shan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, dia jelas bosan dan tidak ingin membuang waktu lagi dengan Liu Xinlian. Dia segera mengeluarkan pedang kedua di punggungnya, pedang hijau gelap. Pedang itu juga memuntahkan gas beracun dalam jumlah besar, yang memenuhi separuh langit di atas Lonelli Mountain. Liu Xinlian tertangkap basah dan dilahap oleh gas. Dia segera berteriak dan jatuh dari langit. Gas beracun. Wajah Su Yun berubah, dia langsung terbang mendekat. Pakaian Liu Xinlian telah terkorosi sampai compang kemping, dan bahkan kulit dan dagingnya telah rusak. Dalam sekejap mata, seorang wanita cantik telah berubah menjadi orang berdarah, terlihat sangat menyedihkan. Guru Subhuti, Feng Chi dan yang lainnya yang menonton dari bawah sudah gempar. Liu Xinlian langsung jatuh ke tanah, pedang ki di sekitar tubuhnya menghilang, dan dia tidak lagi bisa bertarung. Langkah ini benar-benar menakutkan, tapi juga cukup untuk membuktikan kekuatan Bai Yan San. Su Yun bahkan lebih terkejut. Meskipun teknik pedang Bai Yan San tidak kuat, gas beracunnya sangat menakutkan. Tiga pedang di punggungnya mungkin bukan pedang biasa. Namun, Su Yun tidak terlalu peduli. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Liu Xinlian, mereka berdua sudah membicarakan segalanya dan sangat cocok. Selain itu, Liu Xinlian tanpa pamri mengajari Su Yun teknik pedang kekaisarannya, jadi bagaimana mungkin Su Yun hanya berdiri dan menonton. Kakak Liu. Murid-murid di mulut kolam Phoenix berteriak dengan cemas dan dengan cemas berlari ke arah Liu Xinlian. Feng Chi bahkan lebih terkejut. Dia dengan cemas berteriak, cepat, kembalikan Star Lotus. Bawa itu kembali. Huff, pertempuran belum berakhir. Bai Yan San berteriak dengan dingin, memegang pedang ungu dan pedang racun dengan kedua tangan. Dengan semburan Qi, dia menabrak Liu Xinlian yang berada di bawah. Dia agresif dan tak terkalahkan. Penyihir, kamu terlalu sombong. Jika Anda ingin menyakiti kakak senior Liu, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Seorang siswa berteriak dan pergi menemui mereka. Siswa ini memiliki kultivasi tingkat ke-9 dari Sky Spirit Master, memegang tombak, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan True Divine Spirit Qi, kekuatannya luar biasa. Namun, Bai Yan San tidak peduli sama sekali. Dia mengangkat pedang racun dan mengarahkannya ke kepala pria itu. Dengan sedikit memutar pergelangan tangannya, bila pedang itu memuntahkan sejumlah besar gas beracun. Gas beracunmu tidak bisa menyakitiku. Orang itu dengan cemas mendesakinya untuk melawan dan meraum dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, dia ditelan oleh gas beracun. Mungkin bukan itu masalahnya. Bai Yan San mendengus, dia mengabaikan pria itu dan terus bergegas menuju Liu Xinlian. Saat gas beracun menghilang, kerangka berwarna merah darah jatuh dari gas beracun. Itu adalah siswa dari sebelumnya. Kultivator Master Roh Langit Tahap ke-9 telah meninggal begitu saja. Kematiannya yang menyedihkan menyebabkan orang gemetar ketakutan. Ketika para siswa melihat ini, mereka dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan. Penyihir terkutuk, dia terlalu sombong. Semuanya menyerang bersama, ayo bertarung dengannya. Baiklah, mari kita bertarung habis-habisan dengannya. Kerumunan tampak sedikit bersemangat. Kalian semua, mundur, jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Mereka yang berada di bawah tingkat ke-5 dari Master Roh Langit, pergi. Liu Xinlian menutupi lukanya dan berdiri dengan gemetar. Suaranya masih bergetar. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dua sosok muncul di depan mereka. Sekilas, mereka adalah Master Subhuti dan Saint Feng Chi. Guru. Semua orang berteriak dengan cemas. Bahkan kamu ingin menghentikanku. Bai Yanshan benar-benar marah, kami menyetujui duel, tetapi pada akhirnya, kalian telah ikut campur berkali-kali. Huff, sungguh sekelompok orang yang tercelah. Namun, karena Anda telah memilih untuk berdiri di hadapan saya, jangan salahkan saya karena kejam. Dengan itu, Bai Yanshan mengarahkan kedua pedang itu langsung ke kedua orang bijak itu. Guru. Liu Xinlian mendorong orang-orang di sampingnya dan bergegas maju tanpa mempedulikan hal lain. Meskipun Master Subhuti dan Saint Feng Chi tak tertandingi dalam kebijaksanaan, kultivasi mereka tidak tinggi dan tidak cocok untuk berperang. Bagaimana mereka bisa bertarung dengan Bai Yanshan yang terkenal itu? Namun, kecepatan Bai Yanshan terlalu cepat. Kedua orang bijak itu juga mengaktifkan kekuatan mereka yang dalam, sepertinya mereka berencana menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menghentikan Bai Yanshan dengan paksa. Itu hanya. Tepat pada saat kritis ini, sebuah aftrimaget tiba-tiba menyapu dari samping, cahaya salju melesat melintasi langit, menyerang ke arah Bai Yanshan dengan cara yang menakjubkan. Hah. Bai Yanshan terkejut, dia dengan cemas mengangkat pedangnya untuk melakukan serangan balik. Dengan suara, bang, seluruh tubuh Bai Yanshan dikirim terbang, langsung menabrak gunung tidak jauh, menyebabkan gunung itu retak. Semua orang tercengang. Mereka semua berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Su Yun, yang mengenakan jubah hitam, melayang di udara dengan pedang seputih salju di tangannya. Ini saudara muda Su Yun. Saudara muda Su, itu kamu. Ya Tuhan, ini saudara muda Su. Murid-murid Master Subhuti adalah yang pertama mengenali Su Yun, dan semuanya berteriak kegirangan. Ketika Guru Subhuti melihat Su Yun yang tiba-tiba muncul, wajah lamanya menunjukkan ekspresi lega, tetapi lebih dari itu adalah kekhawatiran. Su Yun, jangan aktifkan ki yang dalam, orang ini akan ditangani oleh Tuhanmu. Kamu terluka, begitu kamu menggunakan ki yang dalam, lukamu akan memburuk, dan itu akan menjadi buruk. Kata Guru Subhuti, Tuan, jangan khawatir, saya akan menggunakan ki yang kurang mendalam, dan saya akan baik-baik saja. Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh, tatapannya menatap kekejauhan. Debu beterbangan kemana-mana, batu beterbangan kemana-mana, tapi dengan sangat cepat, sesosok terbang keluar, itu adalah Bai Yan Shan. Dia memegang kedua pedangnya, ekspresinya tidak banyak berubah, dan tatapannya juga tertuju pada Su Yun. Su Yun, lama tidak bertemu. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Meskipun dia telah bertemu dengan seorang teman lama, perubahan wajahnya menjadi semakin sedikit. Dia tidak mengungkapkan keterkejutan karena penampilan Su Yun, seolah kedatangan Su Yun sesuai harapannya. Tapi apakah itu mungkin? Itu hanya bisa berarti bahwa dia tidak lagi peduli pada semua orang di dunia ini. Kupikir kamu kembali ke benua bela diri langit. Bagaimana saya bisa kembali ke alam di mana yang lemah berjuang di ambang kematian? Jadi menurutmu kau prajurit yang kuat? Su Yun mengerutkan kening. Bai Yan Shan menggelengkan kepalanya, tetapi berkata, saya akan menjadi pejuang yang kuat, dan saya hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Mendengar itu, Su Yun tidak terkejut, Bai Yan Shan selalu menjadi fanatik seni bela diri. Dia tahu ini sejak lama, tapi melihat Bai Yan Shan saat ini, dia kurang lebih sedih. Lagipula, Bai Yan Shan masih memiliki jejak hati nurani saat itu, tapi dia saat ini, sepertinya sudah mulai kehilangan dirinya sendiri. Untuk menang, untuk mendapatkan kekuatan, dia sudah mulai menggunakan segala cara yang diperlukan. Keduanya adalah guruku, dan mereka berdua adalah kakak dan adik seniorku. Pertempuran ini, kamu menang. Kamu bisa pergi. Su Yun memegang pedang bintang teratai dengan erat dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Namun, Bai Yan Shan masih menggelengkan kepalanya, menurut aturanku, duelku dengan Liu Xinlian belum berakhir, jadi aku harus terus bertarung dengannya, jika tidak aku tidak akan pergi. Kemenangan seperti ini juga bukan yang kuinginkan. Karena kamu ingin bertarung, maka datanglah. Jangan sakiti mereka. Liu Xinlian berteriak. Jika mereka tidak menghentikan saya, bagaimana ini bisa terjadi? Bai Yan Shan bertanya. Mendengar itu, Liu Xinlian menggertakkan giginya karena marah. Namun, Su Yun berbicara lagi. Karena kamu tidak mau mendengarkan saranku, maka aku hanya bisa menghentikanmu. Kata Su Yun, tubuhnya bergeser dan terbang di depan mereka, memegangi pedangnya. Melihat itu, mata Bai Yan Shan membeku. 794 Su Yun, meskipun akan ada hari di mana aku menantangmu, tapi tidak hari ini. Bai Yan Shan berkata dengan dingin, jika kamu tidak minggir, maka jangan salahkan aku karena kejam. Apakah kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri? Su Yun memandang Bai Yan Shan dengan acuh tak acuh. Aku telah mendapatkan racun, pedang tajam dan patah, aku bukan lagi Bai Yan Shan di masa lalu. Su Yun, aku tahu bahwa kamu telah mendapatkan pertemuan yang kebetulan, dan kekuatanmu luar biasa, tapi hari ini, kamu mungkin tidak pasanganku. Kata Bai Yan Shan. Apakah kamu tidak akan sedikit berlebihan? Meskipun kekuatan anda saat ini tidak buruk, selama periode waktu ini, apakah saya akan tetap di tempat saya sekarang? Bai Yan Shan, bergeraklah, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Su Yun tidak sombong atau tidak sabar, dia berbicara langsung. Meskipun kata-kata Bai Yan Shan dipenuhi dengan keyakinan, dia tidak takut, karena dia juga sangat percaya diri. Baiklah. Bai Yan Shan berteriak, tanpa basa-basi lagi, dia hanya menjawab, dan segera bergerak, meninggalkan deretan bayangan di udara, bergegas menuju Su Yun. Kedua pedang, satu di kiri dan satu di kanan, melepaskan segudang cahaya pelangi, seperti goshaok yang menghantam air, mereka menyerang ke arah Su Yun. Itu benar-benar pemandangan yang mengesankan. Namun, Su Yun tidak mau membuang waktu, dan segera mengangkat tangannya dan menjentikan. Menabrak. Kekuatan suci dari Imperial Battle Robe menyelimuti udara. Lingkaran cahaya kemasan menyelimuti tubuhnya, menyebabkan wajah Bai Yan Shan berubah. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, kekuatan yang sangat dalam yang melonjak di tubuhnya seperti gelombang surut, dengan cepat menghilang, meluap keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju Su Yun. Apa? Wajah Bai Yan Shan berubah, dia dengan cemas mundur. Namun, kekuatan mendalam yang diasrap dari Bai Yan Shan sekali lagi merangsang Ki jahat di tubuhnya, menyebabkan Ki jahat berfluktuasi. Su Yun terbatuk hebat, wajahnya menjadi sangat jelek. Untungnya, kekuatan pohon wutong masih ada, dan Ki jahat hanya bertahan beberapa saat sebelum ditenangkan. Bai Yan Shan melompat mundur dan menatap Su Yun dengan dingin. Kamu terluka. Tidak terlalu. Aku tidak berkelahi dengan orang yang terluka. Kalau begitu kamu bisa pergi. Mungkin. Maka tidak ada yang perlu dikatakan. Su Yun sekali lagi mengambil sikap. Bai Yan Shan diam-diam mengatupkan giginya, harta sihir macam apa itu? Mengapa energi mendalam saya diserap oleh Anda? Kamu memiliki tiga pedang berharga, aku memiliki jubah dewa, tapi pedangmu tidak sebaik jubahku. Su Yun tersenyum, aku punya jubah ini, kamu bukan tandinganku. Itu mungkin bukan masalahnya. Bai Yan Shan sangat marah, kedua pedang berbenturan, bila pedang melepaskan Ki dalam jumlah besar. Pedang Ki yang seperti kabut. Gas beracun berwarna hijau tua. Dua bola Ki terbang ke arah Su Yun seolah-olah mereka masih hidup. Jika mereka ditelan oleh pedang Ki, mereka akan langsung berubah menjadi ampas. Jika tertelan oleh gas beracun tersebut, orang tersebut akan langsung terkorosi hingga hanya tersisa selapis darah dan tulang. Bahkan jiwa tidak akan ditinggalkan. Kedua aura ini sangat fatal. Jika eksistensi seperti kaisar roh menyentuh aura ini, dia mungkin akan mati. Namun, Su Yun tidak bergerak sama sekali, dia hanya berdiri diam di sana, membiarkan dua awan kematian menyerangnya. Bai Yan Shan mendengus, matanya membeku, pupilnya berkobar penuh gairah. Tindakan Su Yun hanyalah penghinaan terang-terangan untuknya. Apakah dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mengambil langkahku? Mudah-mudahan, itu tidak akan terlalu memalukan. Pikir Bai Yan San. Dia tahu bahwa langkah ini tidak akan mampu mengalahkan Su Yun, tapi setidaknya dia harus mengalahkannya sampai menjadi bubur. Tapi, semuanya tidak sesederhana yang dipikirkan Bai Yan San. Saat dua awan kematian mendekati Su Yun, mereka tiba-tiba menjadi lebih tipis, dan kemudian, mereka langsung menghilang. Lenyap. Mata Bai Yan San terbuka lebar, dia tercengang saat menyaksikan adegan ini. Dia menatap Su Yun dengan sekuat tenaga, memastikan bahwa dia tidak salah. Tekniknya yang paling menakutkan, sebenarnya dibubarkan oleh Su Yun begitu saja. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, pedangmu tidak sebagus pakaianku. Bai Yan San, denganku di sini hari ini, kamu tidak bisa melakukan sesukamu. Demi hubungan masa lalu kita, aku akan memberimu dua pilihan. Entah Anda pergi atau Anda mati. Su Yun pasti tidak akan berbelas kasih. Dari saat Bai Yan San berencana untuk bergerak melawan Master Subhuti, dia telah menempatkan nona muda ini yang sangat terikat padanya sebagai musuh. Terlepas dari apakah itu masalah benua langit bela diri atau pertempuran lembah bunuh diri, dia tidak akan pernah membandingkan hubungan ini dengan Master Subhuti. Selain itu, dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang wanita muda ini, jika bukan karena fakta bahwa situasinya saat ini tidak cocok baginya untuk menggunakan ki yang dalam, dia pasti sudah bergerak. Tapi pada akhirnya, dia meremehkan kekeras kepalaan Bai Yan San. Dia mengatupkan giginya, dan ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya yang pucat. Su Yun, dalam kamus saya, tidak pernah ada kata, takut berperang. Anda dan saya belum bertarung secara langsung, dan Anda ingin saya pergi begitu saja. Saya tidak mau. Dengan itu, Bai Yan San berteriak, dan mengangkat pedangnya untuk menyerang lagi. Tapi saat ini, lebih dari setengah kekuatan yang mendalam di tubuhnya telah diserap oleh Su Yun, dan serangannya kali ini jauh lebih rendah dari sebelumnya. Su Yun mengangkat pedang bintang teratai dan melepaskannya. Ketika pedang bintang teratai lepas dari tangannya, kelima jarinya dengan cepat menjentikkan gagang pedang di bawah pohon, seperti musisi yang memainkan musik. Pedang bintang teratai meninggalkan tangannya, dan dengan beberapa jentikan jarinya, tampaknya telah hidup kembali, dan langsung terbang keluar, menyerang ke arah Bai Yan San. Tidak ada ki yang mendalam pada pedang, seolah-olah Su Yun sengaja membuangnya. Namun, Bai Yan San tahu bahwa Su Yun saat ini jauh lebih kuat daripada yang dia lihat sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia berani lengah. Dia segera mengangkat pedangnya dan menyerang ke arah pedang bintang teratai, berniat untuk meledakkannya, dan kemudian memaksa jalan menuju Su Yun yang tidak bersenjata. Namun, ketika pedang racun berwarna hijau tua itu mengayun, pedang bintang teratai benar-benar bergerak ke samping dengan cara yang sangat aneh, menghindarinya, dan kemudian dengan keras menebas ke arah tubuh Bai Yan San. Kekuatan yang menakutkan bahkan menyebabkan kehampaan bergetar. Bai Yan San terkejut. Tanpa kekuatan yang dalam, ini tidak mungkin menjadi teknik pedang kerajaan. Namun, jika itu bukan teknik pedang kekaisaran, bagaimana itu bisa memiliki efek seperti itu? Dia segera mengangkat pedangnya yang lain dan menyapa pedang bintang teratai. Pedang bintang teratai diayunkan dengan sendirinya, melepaskan sejumlah besar gambar pedang, itu benar-benar bentrok dengan Bai Yan San sendirian, dan hanya mengandalkan kekuatan kasar. Satu orang melawan satu pedang, tetapi pedang itu sepertinya dikendalikan oleh seorang pendekar pedang dengan ilmu pedang yang sangat bagus. Apakah ini pedang kekaisaran Su Yun dengan kekuatannya? Liu Xin Lian, yang berada di bawah, membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat pertempuran di atas dengan linglung. Lambat laun, kekuatan pedang bintang teratai tidak bisa lagi mengimbangi, Su Yun melompat dan mendarat di samping Bai Yan San. Melihat bahwa pihak lain sedang bergegas, Bai Yan San segera mundur, tetapi Su Yun tidak menyerangnya, tetapi mengangkat dua tinju, dan dengan cepat meninju tubuh pedang Lotus Star Swat beberapa kali. Terkadang, dia akan bergerak ke depan pedang dan menyerang gagang pedang, dan terkadang, dia akan bergerak ke belakang dan menyerang bila pedang. Kadang-kadang, dia akan bergerak ke belakang dan menyerang bila pedang, baik ke atas maupun ke bawah. Bahkan jika dia bisa terluka oleh bila pedang, dia tidak berhenti, seperti seorang master yang memahat patung. Pedang bintang teratai itu seperti bola, terbang ke kiri lalu ke kanan. Pada awalnya, busur penerbangannya cukup besar, tetapi menjelang akhir, kecepatannya menjadi semakin lambat. Pada akhirnya, seluruh pedang seputih salju itu tidak bergerak sama sekali. Itu hanya melayang di udara. Su Yun memandang Bai Yan San dengan acuh-ta'acuh, mengulurkan jarinya, dan menjentikan gagang pedang-pedang bintang teratai. Hua! Pedang bintang teratai terbang seperti misil, aliran udara yang panjang menyeret ekornya, dengan keras menyodorkan ke arah Bai Yan San. Serangan ini, itu hanya terdiam. Bai Yan San mengatupkan giginya, kedua pedang itu dipegang erat olehnya, ekspresinya menyeramkan, dia menatap pedang bintang teratai yang masuk, kedua pedang keluar pada saat yang sama, berpotongan dengan pedang bintang teratai. Dentang! Langit dan bumi bergetar seperti suara lonceng kuno. Sebelum ada yang bisa melihat dengan jelas, Bai Yan San dibawa pergi oleh pedang bintang teratai, jatuh langsung ke dataran di kejauhan. Ledakan! Bai Yan San mendarat di tanah. Kekuatan yang kuat menghancurkan dataran, menyebabkan sejumlah besar debu memenuhi udara. Dalam serangan tadi, Su Yun tidak menggunakan ki yang mendalam, tetapi dia telah menekan semua kekuatannya ke pedang bintang teratai, dan kemudian memberikannya arahan, yang memungkinkan untuk menggunakan kekuatannya. Bai Yan San memilih untuk menghadapinya secara langsung sebenarnya adalah pilihan yang salah. Serangan ini, jika dia menerimanya, dia akan kalah, jika dia menghindarinya, dia akan menang. Karena Su Yun tidak menggunakan trik apapun, ketika pedang itu terbang, itu hanya akan terbang lurus ke depan, dan tidak akan mengejar Bai Yan San seperti makhluk hidup seperti sebelumnya. Namun, Su Yun tahu bahwa Bai Yan San tidak akan mengelak, jadi dia bergerak. Kepribadiannya seperti ini. Dataran runtuh, dan semua orang segera terbang, terbang menuju Bai Yan San. Su Yun tidak ragu, dan dengan cemas bergegas mendekat. Setelah membubarkan asap, dia melihat bahwa Bai Yan San sudah berdiri. Perut bawahnya telah ditusuk oleh pedang bintang teratai, pedang itu telah tenggelam ke tanah, menunjukkan betapa kuatnya pedang itu. Dia tidak memiliki banyak ki yang tersisa, dan terluka saat ini. Bahkan jika dia menang melawan Su Yun, dia tidak akan bisa pergi. Kamu kalah. Su Yun mendarat di tanah, mencubi tangannya, dan pedang bintang teratai yang ada di bawah tanah segera terbang keluar, mendarat di telapak tangannya. Kuat. Bai Yan San menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Su Yun dengan sungguh-sungguh, tanpa menggunakan ki yang dalam, hanya mengandalkan kekuatannya untuk menggerakkan pedang untuk mengalahkanku, aku yakin. Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Namun, dalam pertempuran hari ini, meski aku kalah, aku tidak akan mengaku kalah begitu saja, Su Yun. Di masa depan, saya pasti akan menantang Anda lagi. Saat itu, aku pasti akan mengalahkanmu. Kamu penyihir, kamu masih berusaha untuk berani ketika kamu sudah seperti ini. Anda bukan tandingan kakak laki-laki kami Su Yun, Anda harus nyalah dengan cepat. Kupikir lebih baik membunuhnya, kalau tidak penyihir ini akan kembali di masa depan. Itu benar, kakak senior Su Yun, kamu harus memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Para siswa di samping segera mulai berteriak, semuanya sangat arogan, setelah menyaksikan kekuatan Su Yun, mereka semua memanggilnya kakak senior, tentu saja, dengan Su Yun di sini, keberanian mereka juga meningkat beberapa kali. Namun terhadap sikap orang-orang tersebut, Bae Yan San tidak peduli sama sekali, dia sudah selesai berbicara dan langsung berbalik pergi. Tidak diketahui harta sihir apa yang diaktifkan, tetapi sosoknya berangsur-angsur menghilang, dan dengan sangat cepat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Su Yun segera melihat sekeliling, tetapi tidak dapat menemukan jejak Bae Yan San. Tampaknya Bae Yan San telah mendapatkan cukup banyak harta, dan akan sangat sulit untuk menahannya di sini. Setelah Bae Yan San pergi, Su Yun menghela nafas lega. Dia turun dari langit dan duduk bersila. Dia memejamkan mata dan bermeditasi, mengeluarkan kekuatan pohon wutong di tubuhnya, menekan permusuhan yang gelisah di tubuhnya. Meskipun dia tidak terlalu mengandalkan kekuatan yang mendalam dalam pertempuran ini, dia telah menggunakan kekuatan jubah pertempuran kerajaan. Jika bukan karena jubah perang menyerap lebih dari setengah kekuatan profound Bae Yan San, mustahil bagi Su Yun untuk mengalahkan Bae Yan San dengan mudah. Prestasi Bae Yan San dalam ilmu pedang tidak rendah, tapi kekuatan aneh dari Imperial Battle Robe membuatnya tidak dapat melihat melalui metode Su Yun saat ini. Menambahkan rangkaian kata yang Su Yun katakan sebelumnya telah membuatnya marah, itu menyebabkan dia kalah begitu cepat dan menyedihkan. Jika itu adalah pertarungan yang adil, akan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang. Guru Subhuti dan yang lainnya bergegas. Su Yun, kamu baik-baik saja. Guru Subhuti dengan cepat menghampiri dan bertanya. Jangan khawatir, Guru, aku baik-baik saja. Su Yun mengungkapkan senyuman. Guru Subhuti tidak berbicara lebih jauh, dia duduk bersila di belakang Su Yun, mengangkat telapak tangannya, dan meletakkannya di punggungnya. Gelombang demi gelombang spirit life ki yang dapat menembus jantung dan limpa seseorang mengalir ke tubuh Su Yun. Ki ini seperti mata air, sejuk dan jernih, menyebabkan orang merasa sangat nyaman. Setelah beberapa lama, kulit Su Yun pulih kembali, dan Guru Subhuti berhenti. Terima kasih Tuan. Su Yun berdiri dan membungkuh. Jangan terlalu sopan, Su Yun, jika bukan karenamu kali ini, aku khawatir akan sangat sulit bagi kita untuk berurusan dengan pedang beracun ini. Guru Subhuti menggelengkan kepalanya. Saya, Feng Chi, ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda atas nama semua orang di mulut Feng Chi. Feng Chi berjalan mendekat dan membungkuh hormat pada Su Yun. Aku tidak berani, aku tidak berani. Sage Feng Chi, junior ini tidak berani. Su Yun dengan cemas mendukung Feng Chi. Dia selalu menghormati orang bijak seperti ini. Meskipun dia hanya mendengarkan pelajaran Feng Chi selama beberapa hari, tidak peduli siapa itu, mereka semua mengaguminya. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, pengetahuannya telah meyakinkan banyak orang. Su Yun, jadi Anda berbohong kepada saya, dan Anda bahkan mengatakan Anda bisu. Pada saat ini, suara yang sedikit marah terdengar. Su Yun menoleh dan melihat Liu Singlian berjalan dengan bantuan dua adik perempuannya. Su Yun tertawa getir, jika kamu ingin mengatakan bahwa aku bisu, maka sebaiknya aku tidak berbicara. Kamu, sangat licik. Liu Singlian masih ingin mengatakan beberapa kata lagi kepada Su Yun, tetapi saat dia mengucapkan kata-kata itu, lukanya ditarik, menyebabkan dia meringis kesakitan. Cepat dan obati lukamu. Kamu telah terkorosi oleh gas beracun. Jika kamu tidak segera mengobatinya, aku khawatir itu akan mempengaruhi kultivasi dan bakatmu. Kata Su Yun. Mengerti. Liu Singlian mendengus. Su Yun, kamu juga harus kembali dengan cepat, pergi ke mulut kolam Phoenix untuk memulihkan diri. Tidak perlu terburu-buru untuk kembali. Dalam pertempuran hari ini, meskipun kamu tidak menggunakan ki yang dalam, tetapi kamu banyak berhubungan dengan dari ki yang dalam. Itu masih akan mempengaruhi luka Anda. Kata Guru Subhuti. Iya. Semua orang menjawab dan mulai mundur menuju mulut kolam Phoenix dengan tertib. Liu Singlian diatur untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan sekarang penantang Bai Yan San kemungkinan besar telah beralih ke Su Yun. Dia untuk sementara aman, tetapi karena luka-lukanya tidak baik, dia tidak berani meninggalkan dataran suci bela diri tertinggi. Su Yun dibawa ke kolam teratai. Lagi pula, dia baru saja bertempur hebat dan perlu menstabilkan ki jahatnya. Kalau tidak, jika ki jahat meledak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, saat semua orang memasuki kolam teratai, pemandangan di depan mereka mengejutkan mereka. Seluruh kolam teratai dipenuhi bau busuk, airnya benar-benar hitam, ikan-ikan di kolam semuanya terbalik, semuanya mati, dan tidak ada bunga teratai yang hidup. Feng Chi tertegun. Apa? Apa yang terjadi? Itu? Haha, ini. Su Yun menggaruk kepalanya, merasa sedikit malu. Yuner, apakah kamu melakukan ini? Guru Subhuti bertanya dengan ragu. Su Yun tertawa canggung. Su Aner segera menangkupkan tinjunya ke arah Feng Chi dan berkata, Maaf, maafkan saya, Sein, setelah mendengarkan pelajaran Anda, saya menemukan tempat untuk bermeditasi dan memulihkan diri, tetapi kultivasi saya tiba-tiba pecah, dan untuk sesaat, ki yang dalam di tubuh saya melonjak, mengaktifkan ki jahat, saya pikir air kolam teratai akan mampu menekan ki jahat saya, jadi saya melompat masuk, siapa tahu akan menjadi seperti ini. Ketika Feng Chi mendengar bahwa Su Yun yang melakukannya, dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menghela nafas dan berkata, kamu dikelilingi oleh ki jahat, dan kamu masih mengabaikan segalanya untuk datang dan menyelamatkan kita dari bahaya, jika aku harus melakukannya. Menyalahkanmu karena air tambak ini, sepertinya aku berpikiran sempit, dan ini baik-baik saja, setelah seratus tahun, air tambak masih akan kembali normal, untuk saat ini, biarkan saja seperti ini. Terima kasih atas pengampunanmu, Santo. Su Yun segera berkata, tidak perlu berterima kasih padaku, tetapi Anda baru saja mengatakan bahwa kultivasi Anda tiba-tiba pecah. Apa yang sedang terjadi? Cerama seorang sage hanya tentang pengalamannya. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah kultivasinya meningkat atau tidak. Saya khawatir terobosan kultivasi Anda yang tiba-tiba bukanlah hal yang baik. Guru Subhuti juga membuka mulutnya, semuanya memiliki proses bertahap. Jika Anda melanggar aturan ini, terkadang Anda mungkin mendapatkan panen yang tidak terduga, tetapi terkadang, itu akan menjadi situasi kutukan abadi. Tuan benar, tapi aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Su Yun berkata dengan sedih. Lalu bagaimana kamu menekan ki jahatmu ketika itu ditarik keluar oleh ki yang dalam? Momong-momong, aku masih harus berterima kasih kepada sage Feng Chi untuk ini. Pohon wutongmu menyelamatkanku pada saat kritis, dan itu adalah kekuatan ilahi di dalamnya yang membantuku menekan ki jahat ini. Su Yun tertawa. Tak disangka, saat Feng Chi mendengar hal tersebut, wajahnya berubah dan dia langsung berlari ke pohon wutong. Su Yun dan yang lainnya bingung dan mengikutinya. Melihat pohon wutong aman dan sehat, Feng Chi menghela nafas lega. Su Yun tertawa getir, dia merasa Feng Chi khawatir dia akan merusak pohonnya juga. Namun, benar juga bahwa bunga di pohon ini luar biasa. Alasan mengapa Feng Chi bisa tinggal di sini adalah karena pohon ini. Tidak apa-apa jika kolam teratih hilang, tetapi jika pohon wutong hilang, maka situasinya akan menjadi sangat besar. Kamu bilang permusuhanmu pernah ditekan oleh bantuan pohon payung, kan? Saat ini, Feng Chi bertanya. Ya, duduk di bawah pohon wutong lagi. Kepala Su Yun dipenuhi kabut, tapi dia tidak menolak. Dia berjalan mendekat dan duduk bersila di bawah pohon. Feng Chi berjalan mendekat, mengulurkan tangannya yang layu, dan dengan lembut membelai batang pohon wutong. Kemudian, dia menutup matanya, diam-diam merasakan sesuatu. Pohon wutong bereaksi sekali lagi. Cabang-cabang yang lebat mulai bergoyang lembut, dan dedaunan berdesir. Jelas tidak ada angin, tapi ada pemandangan seperti itu. Lingkaran cahaya hijau zamrut muncul di tubuh Feng Chi. Setelah sekitar 10 napas waktu, dia membuka matanya. Tubuhmu mungkin tidak hanya mengandung ki jahat. Feng Chi berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Su Yun mendengar ini, dia terkejut. Mungkinkah tubuhnya adalah sebuah penginapan? Mengapa semuanya masuk? Guru, ada apa? Su Yun bertanya. Seseorang. Manusia, mungkinkah itu King Yu? Itu tidak benar, King Yu ada di sarung pedang. Orang mati, atau lebih tepatnya, 3 jiwa dan 7 roh seseorang. 3 jiwa dan 7 roh seseorang. Su Yun tiba-tiba memikirkan jiwa Tuan Sekte Tertinggi yang telah diamakan ketika dia menghancurkan Sekte Tertinggi. Mungkinkah jiwa orang ini? Jiwa ini seharusnya dimakan olehmu, kan? Feng Chi bertanya. Itu benar, Su Yun menganggupkan kepalanya, pada saat itu, situasinya kritis. Jika saya tidak melahap jiwanya, saya takut saya akan kehilangan nyawa saya. Namun, kamu tidak sepenuhnya mencerna kekuatannya. Kekuatannya disimpan di tubuh Anda bersama dengan Ki jahat, tetapi kekuatannya berbeda dari Ki jahat. Itu tidak akan mudah menjadi gelisah, tetapi begitu menjadi gelisah, itu akan memungkinkan Anda untuk menembus kultivasi Anda saat ini. Energi ini adalah terlalu kuat. Apa? Su Yun terkejut, ada hal yang begitu bagus. Bukankah itu berarti saya tidak perlu melakukan apapun di masa depan untuk menerobos? Dengan bantuan kekuatan ini, jalur kultivasi masa depan Anda akan melonjak ribuan mil. Akan sangat mudah bagi Anda untuk berkultivasi, dan mungkin dalam 3 hingga 5 bulan, Anda akan menerobos lagi. Namun, ada pro dan kontra untuk semuanya. Jika Anda tidak mengontrol kekuatan ini dengan baik dan membiarkannya tiba-tiba meletus, maka tubuh dan jiwa Anda akan langsung runtuh. Feng Chi berkata dengan sungguh-sungguh, ini juga alasan mengapa kamu tiba-tiba menerobos. Namun, ini bukanlah hal yang baik. Dari kelihatannya, kemungkinan kekuatan ini tiba-tiba meletus tidaklah kecil. Mendengar itu, wajah Su Yun langsung menjadi murung. Guru Subhuti secara alami mendengar semua kata-kata ini, dia tidak menyangka situasi Su Yun saat ini begitu rumit. Lalu, Sage, apa yang harus aku lakukan sekarang? Su Yun bertanya. Cepat konsumsi energi ini. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Mengkonsumsi obat suci tidak hanya dapat mengubah semua energi di tubuh Anda menjadi kultifasi Anda, memungkinkan Anda untuk langsung melangkah ke alam tertinggi, tetapi juga dapat mengurangi aura jahat di tubuh Anda hingga lebih dari setengahnya. Namun, obat suci ini tidak mudah didapat, itu adalah harta karun tingkat tinggi. Feng Chi berkata dengan suara rendah. Apakah tidak ada cara lain? Ada banyak cara, tapi ini yang paling sederhana. Awalnya, kamu bisa menggunakan energi ini dalam pertempuran, tetapi masih ada sejumlah besar aura jahat di tubuhmu, menyebabkan kamu tidak dapat menggunakan ki yang dalam, atau bahkan bersentuhan dengannya, jadi situasimu sangat rumit. Feng Chi menghela nafas dan berkata, situasi Anda tidak optimis. Su Yun, Su Yun, saya punya metode, saya ingin tahu apakah Anda bersedia menggunakannya. Metode apa? Su Yun bertanya dengan cemas. Untuk saat ini, aku akan menggunakan es dingin seribu tahun untuk menyegel tubuhmu sepenuhnya dan menekan energi dan aura jahat di tubuhmu. Di masa depan, ketika aku menemukan cara lain, aku akan mencairkanmu dan merawatmu. Kata Feng Chi. Mendengar itu, Su Yun terdiam. Meskipun ini bukan solusi, kami tidak punya pilihan lain saat ini. Su Yun tidak terburu-buru untuk menjawab, tetapi menoleh untuk melihat Guru Subhuti. Guru, bagaimana menurutmu? Keputusan ada di tanganmu. Apapun keputusan yang kamu buat, aku tidak akan menganggapmu salah. Guru Subhuti berkata dengan senyum tipis. Dia mengerti orang seperti apa Su Yun itu. Segel S. Apa perbedaan antara ini dan menunggu kematian? Su Yun bersandar di pohon wutong, memandang Feng Chi dan berkata, Guru, Anda harus berbicara dengan saya tentang benda suci sebelumnya.